Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Perajam Pasir Utara menjatuhkan Plenor Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 16-17 Juli mendatang. Sampai sejauh ini, jumlah surat suara masih ada yang berada di tingkat PPS dan PPK. Sementara target penghitungan suara paling lambat di tingkat kecamatan sampai 15 April mendatang. Penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK diberi tengkat waktu masimal 3 hari mulai dari 10 hingga 15 Juli 2014. Ketua KPU Penajam Pasir Utara Ferry May Effendi mengungkapkan setelah hasil penghitungan rekapitulasi tingkat kecamatan selesai, pihak KPU langsung menjatuhkan rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kami di tingkat PPS Pleno itu sama PPK range waktu itu 3 hari 3 hari, kemudian di KPU Kabupaten itu 2 hari. Jadi kapan? PPS itu bisa mulai besok hari pertama 10, 11, 12, kemudian di PPK 13, 14, 15, selanjutnya di Kabupaten Kota itu 16, 17, di KPU itu cuma 2 hari. Penghitungan suara di tingkat KPU sendiri dijadwalkan pada 16-17 Juli mendatang, dimana sebelum diserahkan kepada KPU Kaltim, hasil perolehan suara tersebut akan dipublikasikan kepada masyarakat luas.